Peringkat cerita, pada saat itu Nabi SAW iklankan terkumpullah 700 dari muslimin, orang-orang mu'min yang benar imannya dan bergabung bersama pasukan muslim 300 orang munafik. Nah 300 orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah bin Abi Salul, ini kepala orang munafik. Tujuan mereka ikut sebenarnya untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Terbukti waktu Nabi SAW keluar dan Nabi lihat kalau pasukan umat Islam di tempat bes-bes itu sekarang, sebelum melembah itu, maka berarti orang-orang Quraish lebih tamak untuk merebut kota Madinah. Maka Nabi SAW manuver dari belakang, di belakang kita ini ada gunung besar dan inilah gunung Uhud. Dan ini yang menyebabkan kenapa travel kita kita namakan Uhud untuk selalu mengingat dan terinspirasi dengan kisah perang Uhud ini. Ini gunung Uhud, nanti akan kita sebutkan banyak sekali keutamaan gunung Uhud. Di antaranya, sebagaimana Bapak Ibu lihat sekarang, kita juga akan melihat gunung ini di surga insyaAllah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Uhud adalah salah satu gunung dari gunung-gunung surga. Nah, Nabi SAW manuver dari belakang, kalau kita bisa lihat itu ada banyak pohon-pohon kurma. Nah, di situ beliau manuver sampai berada di cekungan paling kanan gunung Uhud ini. Sehingga akhirnya pasukan Muslimin berhadapan langsung dengan pasukan orang-orang Quraish. Ayo, berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.